selamat tengah hari ya teman-teman bertemu kembali dengan saya di Daniel Kulipang nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat pemasangan bajaringan dari pembuatan kuda-kuda, pemasangan reng dan juga peletakan aluminium foilnya nah buat teman-teman yang baru bergabung dan nongol di channel ini silahkan teman-teman langsung saja subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya ya, terima kasih langsung saja tidak usah apa-apa sih, silahkan simak dan tonton cara pemasangan bajaringan selamat menikmati ini pedang panjangnya 15 meter sedangkan atasnya 6 meter ini kita kecah menjadi dua dulu ya seperti ini kita naikkan separohnya dan ini kita lanjutkan satu menjadi seperti ini kita lihat di belakang saya semua sudah dinaikkan ya jadi satu kuda-kuda itu dinaikan seperti yang ada di belakang saya ya seperti itu nanti langkah selanjutnya adalah pemasangan yang bagian seng atau miringnya itu ya, biasanya yang di samping kiri dan kanan sebelah sudut bangunannya ya bangunannya ini sebelah sudutnya sudah dipasang ya teman-teman ya sebelah sudut satu, bagian tengah satu, dan bagian sudut yang sebelah kiri ini juga satu ya, pacang sadu bersadu terlebih dahulu untuk sementara jadinya akan seperti ini untuk overstacknya ini mengikuti yang atas sana ya kurang lebih 70 cm untuk tampilannya seperti ini untuk sementara setelah kuda-kuda pemasangan kuda-kutanya ini selesai ya teman-teman seperti ini pemasangan kuda-kuda ini yang untuk bentuk trapeziumnya ya setelah selesai semuanya dan juga bagian yang mendukungnya ini telah selesai maka langkah berikutnya adalah pemasangan rengnya juga lapisan aluminium foilnya akan kita pasang sebelum pemasangan reng untuk jarak rengnya kita bisa dapatkan dari mengukur dengan cara menyusun dua atap kalau memang itu atapnya dari atap genteng yang kita susun jadi dua kemudian kita ukur dengan selisih atau kawannya berapa jika 4 inci maka kurang lebih secara idealnya adalah 300 sampai 30 sampai 33 cm kita ambil dari bagian depan atau bagian luar dulu seperti ini nah dari sini kita akan benang lurus sampai sebelah ujung baru nanti kita pasang untuk reng yang pertama ya kita letakkan benang dulu di samping sebelah sini dari ujung ke ujung kita letakkan benang lalu kita akan pasang reng yang pertama pemasangannya biasanya dari sebelah bawah ya nah di pemasangannya dari bawah terus menuju ke atas nah seperti ini ya teman-teman ya ini dari bawah sekali kita letakkan satu reng yang di luar baloknya ini satu reng nah kemudian batas dari pemasangan aluminium foilnya ini adalah pas di atas balok ya jadi tidak sampai masuk kira bagian dalam rumah ya ini untuk selisihnya ini jaraknya ini adalah 33 cm seperti ini untuk permulaannya nanti kita akan teruskan dari pemasangan dari bawah dulu seperti ini kemudian kita akan pasang sampai naik ke atas ya selamat menikmati 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 aluminium foil lebar 1 meter 20 cm nah jika aluminium foil dan rangnya ini setelah dipasang maka penampakannya akan seperti ini cukup bagus ini jaraknya selesai dengan ukuran jarak 33 cm ya mengikuti atap yang kita pasang oke ini tampilan dari atas ya teman-temannya dan kuda-kudanya model kuda-kuda trapezium aquarium seperti ini nah sekian dulu ya teman-teman saya pemasangan rang peratakan aluminium foilnya ini semua selesai ya jadi untuk langkah berikutnya kita akan berbagi video tentang cara pemasangan lispplanknya ya jadi kita akan pisahkan video ini dengan cara pemasangan lispplank silahkan teman-teman kaksikan nanti video yang akan datang ya untuk pemasangan lispplanknya yang mungkin terbuat dari asban asbest yang berukuran kurang lebih ya 20 cm untuk ketinggiannya tunggu untuk lebarannya kalau enggak salah itu 3 meter lebih ya itu akan saya bisa di video saya yang selanjutnya cara untuk pemasangan lispplank dari pembuatan perakitan kuda-kuda pemasangan rang menaikan dan lain sebagainya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sudah lihat selama jika teman-teman juga akan video ini silahkan langsung like dan jangan lupa untuk komentar di bawah video ini ya terima kasih dan selamat berjumpa kembali di video saya selanjutnya akhirnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati